Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengkopi hasil record PS4 kalian ke flash disk atau mungkin ke USB device lah ya. Dan langsung saja kita mulai tutorialnya, disini kita ke settings dan tapi sebelumnya kayaknya kita harus membuka dulu ya gamenya, kita disini akan contoh foto dulu ya, kita selfie dulu ya kan. Cuma si bayak itu gak bisa selfie gitu kan, kita screenshot, ini nanti akan ini kan, screenshotnya udah tersimpan dan kita akan ke home lagi dan disini kita ke settings dan kita ke storage ya, sistem storage dan disini ada application dan capture gallery kita ke capture gallery aja ya kan. Dan disini kita pilih game yang mau kita copyin screenshotan atau video atau rekamannya, disini kita ke yang ini yang option, klik yang option dan copy to USB storage device dan kita pilih yang mana, kalau misalnya kalian mau pilih semua tinggal kalian pilih select all, kalau misalnya kalian mau pilih satu-satu atau cuma satu doang ya cuma checklist satu aja dengan pencet bulat ya, atau mungkin dua lah ya, saya pingin pilih dua, copy dan kita oke, nanti akan ada folder yang tadi ya. Nih, kita sudah copyin itu, dan nanti akan muncul yang PS4, capture gallery atau apapun itulah di flash disk atau mungkin di card reader kalian gitu kan, atau mungkin di kartu memory kalian, tapi kalau misalnya kartu memory ya harus pakai card reader yang USB lah ya. Dan setelah itu yaudah, kalian udah ke copy ya tinggal kalian edit, mungkin kalau misalnya kalian mau upload ke YouTube, jadi cukup segitu doang tutorialnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa, nama saya dari tutorial berkasihan, dan thanks for watching, bye-bye. Sub indo by broth3rmax